Anda masih menyaksikan Ananyu sepagi pemirsa janggal dengan kematian keluarga yang ditangkap saat penggerbaikan narkoba oleh Sat Narkoba Polres Batubara. Keluarga Irwan alias Ferdus mendatangi kontras sumut untuk meminta pendampingan hukum. Irwan alias Ferdus warga Jalan Bangau, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, tewas, usai dua hari ditangkap personel Sat Narkoba Polres Batubara. Keluarga menduga korban tewas dianyaya oleh oknum polisi saat penangkapan. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah luka yang ditemukan pada bagian tubuh korban. Karena ada kejanggalan dengan kematian Irwan, pihak keluarga pun melaporkan ke propampolda sumut. Saya tanya kawan dari empat itu, dia bilang bahwa dua oknum datang langsung pukul hingga jatuh ke sungai. Keluarga buka itu luka-luka memang benar-benar membiru di bagian sini, dari sini, di sini. Dugaan keluarga akibat apa itu? Itulah yang masih kita tanyakan kepada pihak polisi, ini diapakan. Tapi ini mungkin ada suatu pukulan yang benar-benar dipukul gitu. Seperti yang di dada itu benar-benar lukanya terlalu dalam atau diapakan, kita juga nggak tahu ya Pak Yai. Mendesak dalam hal ini, Polda mengambil alih kasus ini gitu ya. Karena ini ada pengawasan yang tidak serius dari konsen Polda ataupun dari Polres Batubara terhadap pengukapan kasus ini. Nah jadi memang walaupun rumah sudah masuk, dari kontras juga akan berupaya melakukan LP ya. Terkait juga tindak pidana terkait dengan oknum polisi dari Polres Batubara ini. Dari informasi keluarga, Irwan ditangkap pada 18 Mei lalu dan menghampuskan nafas terakhirnya pada 20 Mei. Setelah sempat dirawat di rumah sakit. Irwan bersama tiga rekannya sedang minum tuak di atas kapal. Tiba-tiba petugas sat narkoba Polres Batubara datang menyerang dan berusaha menangkap Irwan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News melaporkan.